Halo Sobat Musik ID, sekarang gue akan ngasih tau kalian gimana caranya kita memasang seksofon yang baik dan benar. Pertama-tama kita mulai dari mouthpiece-nya terlebih dahulu. Nah, read biasanya gue pasangin ke mouthpiece itu setelah ligature-nya gue taruh terlebih dahulu. Jadi, biasanya kayak gini, ya. Oke, baru gue masukin read-nya. Jadi ligature-nya dilonggarin, masukin read-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masukin read-nya terlebih dahulu, baru ligature-nya. Contohnya kayak gini misalnya, ya. Nah, ada kemungkinan pas kita masukin gini, ligature-nya nyentuh ke ujung read. Jadi, ujung read-nya itu kan bisa tipis banget, jadi bisa robek. Nah, itu yang gue hindari. Makanya kenapa gue selalu masukin ligature-nya terlebih dahulu, baru read-nya. Nah, setelah itu gue selalu mastiin, ya, ujung tip-nya mouthpiece ini sama ujungnya read itu sejajar, oke. Nah, dan di sini juga kalian bisa lihat, ini jangan sampai miring ke kanan atau miring ke kiri harus di tengah. Biar nggak ada udara yang bocor. Oke, kalau kalian udah puas dengan posisi read-nya, kita kencengin ligature-nya. Tapi jangan terlalu kencang, ya. Yang penting dia nggak goyang-goyang. Kalau kalian terlalu kencang, nanti bisa ngerusak read-nya juga. Oke, setelah itu kita pasang, ya, mouthpiece-nya di neck-nya. Oke. Nggak usah khawatir dulu seberapa dalam, nanti kita akan belajar lagi di saat kita belajar tuning. Oke. Nah, make sure ini lurus, ya. Lurus, ya. Jadi, mouthpiece-nya lurus sama neck-nya, jangan miring. Jadi, kalau kalian mungkin lihat beberapa pemain profesional ada yang miring, ya itu sebenarnya bad habit. Tapi, sebenarnya nggak ada yang salah, ya, kalau main saxophone selama kalian nyaman. Jadi, gue saranin start-nya lurus dulu. Kalau kalian nanti sembari berjalan, kalian ambil nyaman agak miring sedikit, nggak ada masalah. Oke. Oke, berikutnya kita masukin neck-nya ke body. Oke. Nah, kalian bisa lihat di neck ini ada garis lurus, ya, di belakang neck-nya. Oke. Ada garisnya. Nah, dan sini ada mekanisme oktav. Nah, saat kita pasang neck, pastiin garisnya itu lurus sama mekanisme oktav. Biar maksimal pergerakan mekanisme oktav-nya. Karena ini buat ngebuka oktav key yang ada di neck. Oke. Setelah itu kita kencengin pakai scrub yang di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan lu. Ya, kalau yang di sebelah kiri ini nggak ada fungsinya, ya. Kecuali untuk menaruh partitur marching. Ya, jadi kalau buat ngencengin ini nggak ada fungsinya. Oke. Berikutnya, ya, pasang strap, ya, di belakang sini, di strap hook-nya. Oke. Naikin posisi strap-nya senyaman kalian, ya. Dipasin sama bibir. Oke. Nah, kemudian, tangan kanan, oke, jempolnya di thumb hook, oke, di sini. Jari telunjuk di sini, jari tengah, jari manis. Di tiga tombol yang di bawah. Oke, dan kelingking di sini. Kita taruh di sini karena fungsinya nanti untuk menekan dua tombol ini. Oke, sekarang tangan kiri itu di thumb rest yang di belakang sini, ya. Jadi fungsinya nanti untuk menekan mekanisme oktav di belakang. Oke. Nah, dan posisi jarinya, ya, ini kita mulai dari jari manis dulu, di sini. Jari tengah, jari telunjuk. Nah, ini kalau kalian lihat ada satu key kecil yang kita abaikan. Nah, ini biarin aja dulu, nggak usah dipikirin. Jangan dipencet, ya. Posisinya kayak gini. Jadi jangan di yang kecil ini. Oke. Nah, dan kelingkingnya itu di sini. Karena nanti untuk menekan mekanisme yang di sini. Nah, posisi kayak gini udah siap, ya, buat kalian belajar seksopon. Nah, kita lihat. Terima kasih.